Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yeremia Palumian Saya mahasiswa kelas manajemen malam semester 5 Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tentang Membuat video untuk membahas tentang ekonomi manajerial Kali ini saya akan membahas secara tuntas Topik seputar ekonomi manajerial Beberapa hal yang akan saya jelaskan Di antaranya yang pertama Definisi ekonomi manajerial Baik secara umum maupun pengertiannya menurut beberapa ahli Yang kedua Ruang lingkup ekonomi manajerial Yang ketiga Peranan dan tujuan ekonomi manajerial Dan keempat Contoh penerapan ekonomi manajerial Saya langsung masuk pembahasan yang pertama Yaitu Definisi ekonomi manajerial Secara singkat Ekonomi manajerial adalah Penerapan teori ekonomi dan bisnis Secara seperangkat analisis ilmu pengambilan keputusan Ekonomi manajerial Ekonomi manajerial berhubungan Dengan area fungsional ilmu administrasi bisnis Yang meluputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi Dalam penerapannya, ekonomi manajerial menggunakan teori ekonomi dan ekonometrika Untuk pengambilan keputusan manajerial yang rasional dalam suatu perusahaan Ilmu ini sering dikaitkan dengan teori ekonomi Yang merupakan teori perusahaan yang menyatakan bahwa Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kerayaan Secara umum, proses pengambilan keputusan dan ekonomi manajerial Akan melibatkan beberapa hal Di antaranya, yang pertama Penetapan tujuan perusahaan Yang kedua, identifikasi masalah yang terlibat dalam pencapaian tujuan tersebut Yang ketiga, pengembangan berbagai solusi alternatif Kemudian, pemilihan alternatif yang terbaik Dan yang terakhir, implementasi keputusan Dari penjelasan tersebut Maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi manajerial adalah Penerapan teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu Keputusan yang digunakan oleh suatu organisasi Untuk mencapai tujuannya dengan cara yang paling efektif dan efisien Kemudian, menurut beberapa ahli Pengertian ekonomi manajerial yang pertama dari Mark Hirscher Menurut Hirscher, ekonomi manajerial adalah Aplikasi teori ekonomi sebagai metode Untuk pengambilan keputusan manajerial dan administratif Kemudian, pendapat ahli yang kedua dari Dominic Salvatore Menurut Dominic Salvatore, ekonomi manajerial adalah Pengetahuan atau wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi Dan analisis terhadap pengambilan keputusan berdasarkan teori ekonomi tersebut Untuk menelaah bagaimana bisnis dapat mencapai tujuan dengan efisien Kemudian, menurut para ahli yang ketiga itu menurut Paul Geket Menurut Paul, ekonomi manajerial adalah Ilmu dan seni tentang bagaimana mengorganisir dan mengolokasikan sumber daya manusia atau perusahaan Yang terbatas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan Yang keempat, menurut Evan J. Douglas, ekonomi manajerial adalah Bagian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip Metodologi ilmu ekonomi dalam proses pengambilan keputusan sebuah perusahaan atau organisasi Yang kelima, menurut Campbell R. Mike Connell Ekonomi manajerial adalah sesuatu yang sangat penting bagi manajer dalam mengambil keputusan bisnis Sesuai dengan namanya, ekonomi manajerial merupakan hubungan dari ilmu ekonomi dan ilmu manajemen Mengacu pada pengertian-pengertian ekonomi manajerial yang telah dijelaskan Terdapat luang ringkup ekonomi manajerial sebagai berikut Yang pertama, teori ekonomi Adanya teori ekonomi dapat menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan Teori ekonomi sendiri terdiri dari teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro Ekonomi mikro termasuk serangkaian teori tentang pengambilan keputusan Berdasarkan tingkah laku ekonomis serta pemilik sumber daya Sistem perdagangan bebas dan konsumen individu Sedangkan teori ekonomi makro membahas mengenai sistem pengambilan keputusan Berdasarkan output pendapatan investasi konsumsi, lapangan pekerjaan, dan agregat ekonomi Kemudian ruang lingkup yang kedua, pengambilan keputusan Prinsip manajerial ekonomi atau ekonomi manajerial berdasarkan pada alokasi terhadap sumber-sumber daya yang langka Seperti prinsip main money material method atau 5M Peranan ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan manajerial harus menerapkan teori-teori dan metode ekonomi Lalu keduanya dikolaborasikan dengan alat-alat dan teknik analisis ekonomi Untuk pemecahan masalah manajerial secara opsional Kemudian ruang lingkup yang ketiga adalah ilmu pengetahuan Matematika dan ekonomi materi tiga atau statistik dapat dijadikan sebagai model keputusan yang bertujuan Untuk menentukan langkah opsional perusahaan atau bisnis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien tentunya Yang kemudian ruang lingkup yang keempat adalah ilmu administrasi bisnis Ilmu administrasi bisnis dalam bisnis bisa menjadi latar belakang teori pengambilan keputusan Termasuk diantaranya keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, serta manajemen produksi Beberapa peran dan tujuan ekonomi manajerial Yang diterapkan dalam sebuah bisnis Yang pertama sebagai alat evaluasi Artinya ekonomi manajerial diberikan sebagai alat evaluasi jika terjadi pergantian manajer baru Dengan begitu maka manajer baru dapat mempelajari apa saja yang masih kurang dan apa saja yang bisa dilanjutkan Dari strategi ekonomi manajerial yang sebelumnya telah dilakukan oleh manajer yang lama Kemudian yang kedua membantu manajerial menyelesaikan masalah Ekonomi manajerial sangat dapat membantu manajerial untuk memecahkan masalah Untuk melakukan analisis dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang manajer Seperti yang kita ketahui kemampuan ekonomi akan menimbulkan terjadinya perubahan dalam kondisi pasar Dengan begitu maka perlu dilakukan pembaruan kebijakan Sebagai upaya untuk pengembangan perusahaan atau bisnis yang lebih efektif Kemudian yang ketiga fungsinya untuk mengatur keuangan Ilmu ini juga dapat digunakan untuk mengatur sistem keuangan yang baik Ekonomi manajerial penting untuk mengidentifikasi mana yang biaya-biaya yang penting dan mana-mana biaya yang tidak penting Sehingga perusahaan dapat terhindar dari defisit Kemudian yang keempat Mengetahui lingkungan industri perusahaan dan perekonomian Ekonomi manajerial juga berperan atau aktif dalam analisis lingkungan industri perusahaan maupun perekonomian Dan analisis lingkungan ini sangat penting untuk dilakukan agar mengetahui keadaan konsumen dan juga kompetitor tentunya Selain itu perusahaan juga perlu melakukan analisis lingkungan Ini sangat diperlukan dalam tahap pengambilan keputusan Dari sinilah nantinya perusahaan akan menghasilkan keputusan bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang diinginkan Kemudian yang kelima adalah mendapatkan keuntungan perusahaan Seperti yang telah disebutkan dalam teori perusahaan Bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba atau kekayaan Sehingga dengan adanya ekonomi manajerial atau strategi ekonomi manajerial ini Diharapkan dapat menganalisis hal-hal yang dapat memberikan keuntungan Bagi perusahaan baik secara waktu yang akan datang atau secara waktu yang akan singkat Artinya untuk saat ini atau masa yang akan depan Kemudian pembahasan saya yang terakhir adalah contoh pelaksanaannya Salah satu contoh pelaksanaannya dapat kita lihat pada kegiatan rumah sakit Yang melakukan aktivitas merawat pasien Sebuah rumah sakit tentunya harus memiliki informasi akurat Tentang jumlah pasien yang bisa ditangani setiap hari Selain itu rumah sakit juga harus memiliki standar prosedur Bagaimana dokter, perawat dapat bekerja secara bersekusi nambungan Dan bergantian dalam kurun waktu tertentu Tentunya Untuk mendapatkan kinerja yang lebih optimal Harus diawali dengan keputusan yang tepat Mengenai standar prosedur kerja Dengan begitu potensi terjadinya kesalahan dan kekurangan dapat dimenilisir Yang terakhir dari semua pembahasan saya adalah Saya dapat menarik kesimpulan Bahwa ekonomi manajerial itu sangat-sangat penting Sebagai strategi yang paling efesien dan efektif Untuk menjalankan bisnis Ilmu ini akan sangat berguna atau sangat membantu Para manajer dalam perusahaan Untuk menemukan solusi yang rasional Dari hambatan yang dihadapi dalam kegiatan perusahaan Itulah penjelasannya lengkap terkait ekonomi manajerial Dari pengertiannya Kemudian ruang lingkupnya Dan peranan dalam strategi bisnis Semoga penjelasan ini dapat membantu Dan memberikan wawasan atau pengatuhan baru bagi kita semua Akhir kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh